teman-teman ini salah satu contoh yang kena parasit jamur zombie ya akhirnya aku sampai di kabin pengalengan kabinet pengalengan dan disini tuh pemandangannya bagus banget disana ada bukit terus ini ada hutan apa namanya pinus ya ada kebun kopi juga disini dan banyak burung yang lewat dari tadi disini disini tuh ada kebun apa namanya nih kebun kopi terus ada lagi kebun jagung ada ada hutan pinus terus tadi sebelum sampai sini yang jauh disana ya itu juga ada kebun teh yang bisa berkemungkinan mungkin ada takus atlas kali ya bisa jadi terus ini view apa sih namanya background background viewnya juga bukit atau gunung lah bagus terus ada kabut-kabutnya dan selain itu disana ada ada cabin-cabin-cabin itu sama disini nanti aku bakal ya mungkin bakal ada hawan apa aja disini dan ekosistemnya gimana disini banget semua teman-teman nih aku lagi bawa temen aku nih siat aku setlas betina dia udah sayapnya udah rusak kayak gini ini karena tua aku bawa dia jalan-jalan ke pengalengan nih Atacus atlas ini dia ekosistemnya cocok habitatnya dengan disini teman-teman karena emang dia kan bisa host plan ulatnya bisa pohon kopi sama juga bisa pohon peh dan disini juga ada kebun teh tapi nggak di sekitar sini jauh teman-teman nih kali ini aku lagi berberkian buat makan malam jadi tadi tuh sebenernya pengen nyari hewan cuman ngelat-ngelat gitu cuman ini hujannya dari tadi nggak benci-benci kadang beres kadang gerimis tapi meskipun kayak gitu tetap di kabinet aku tetap banyak tuh ada awan-awan apa sih namanya nge-engat ada nge-engat tuh ada lagi terbang di sana ada yang di sana ada yang di sana kok ada yang di lampu gede banget juga pokoknya banyaklah dan kepik-kepik kecil juga berterbangan disini jadi aku enggak bisa keluar jalan malam-malam karena ini hujan dan becek jadi mungkin aku akan ngeliat-ngeliat hewan besok pagi teman-teman nih lihat ada yang ingat di baju kakak-kakak ya dia nggak mau di ajak interaksi dia nih Hai dia pemalu teman-teman ada nge-engat yang tadi yang di lampu situ terbang ke tangan aku tuh kecil banget ya dan ini jantan eh dia terbang kamera saya dari tangan ayahku nih sekarang dia jenak lucu nge-engatnya jantan ini wiiiih ini nah teman-teman ini bedanya yang enggak sama kebuku dia tuh keluarnya malem-malem dan itu antenanya berbulu gitu tuh kayak kemoceng ya tuh dan dia saya pakai buka Membentang enggak Kayak gubu-gupu yang ketutup Neman aku lagi mau makan Enggak sih Udah mulai selesai kelar makan Aku juga sambil makan Tapi alhamdulillah Ini udah buat kenyang Dan yang penting Kebersamaan Jadi aku kesini tuh gak bawa apa-apa Gak ada rencana apa-apa Tapi Karena yang tempat lain penuh Dan tadi sini juga tempatnya bagus Ada daging-daging barbecue kayak gini Kita memutuskan untuk Kesini Tapi disini tuh Kalau teman-teman mungkin mau barbecue Harus bawa sendiri kali ya Karena disini cuma ada daging Sama nasi gitu Mungkin kalau mau pakai sayur dan lain-lain Harus bawa sendiri gitu Tapi disini alatnya ada segala macam Ini cuma Apa namanya Daging barbecue dan lain-lain lah Teman-teman Ini aku udah selesai makan Ini udah diberesin Dan sekarang aku mau coba Lihat-lihat Disini ada hewan apa aja Yuk yuk Lihat-lihat Oh ini nih Ada yang nengat Coba aku ambil ya Oh ini nengat nih Oh ini terbang Ini teman-teman Banyak nengat-ngat Kecil disini Oh ini terbang Terbang menjauh Oh ini teman-teman Bisa ditangkap Oh saya udah kasihan Ini bisa dicukup Dilihat aja ya Kalau yang kecil-kecil Disini juga ada banyak banget Teman-teman Nggak coba single ya Udah terbang Masih ini sebenernya Masih ada hewan Gede di atas-atas Banyak di deket lampu Tadi aku liat Di balik lampu ada Mana ya Tadi aku sempat sebut namanya Ini apa kira-kira tebak Ya ini nama tonggeret ya Kita suka disebut Garengpung Ini salah satu serangga Yang cukup Berisik ya Kalau di hutan Karena dia bisa Mengeluarkan bunyi-bunyian Tuh udah Bunyi-bunyi itu Genderang kan Tuh 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 Dia kalau terancam Kayak gitu Dan fungsi Bunyi-bunyian itu Bagi isang jantan itu Gunanya untuk Menarik betina Cuman mungkin Kalau yang betina Juga bisa bunyi Cuman jarang bunyi Hidup kan Ini salah satu contoh Yang kena parasit Jamur zombie Dia ini Melemah Karena Organ dalam dia itu Digerogotin oleh Si jamur itu Dan itu kosong Kosong Masih Karena dikendalikan otaknya Sama si jamur itu Jadi Dia ini Sebenernya Mati Tapi Ini belum mati Ini belum mati Cuman biasanya Kalau Udah mati Dia udah gak bisa terbang Ini masih hidup Dia Posisinya Cuman udah lemes banget Dan dikendalikan Sama si jamur Ini beruntung banget Kita bisa dapet ini Emang Terlihat mengerikan Aku juga tadi Kaget banget Makanya refleks Dilepas Tapi sebenernya Ini kalau gak salah Dia gak bisa ke manusia Jadi harusnya aman Tuh Teman-teman Lihat ya Dia udah Kena parasit Jamur zombie Teman-teman Kayaknya Aku mau lepas dia Karena kasihan juga Aku Takutnya Dia beneran Bawa parasit Segala macem Malah Membahayakan Dan juga Dia juga Kasian ini Kayaknya udah kelaparan Mau makan Udah Nih Shit dulu Aku lepas ya Satu Dua Tiga Mana Teman-teman Ini ada salah satu jenis Ngangat Ini yang tadi Dia Datang lagi Ketangan aku Tuh Juga Disini tuh Banyak banget Jenisnya Gak cuman Jenis ini aja Mungkin Banyak lagi lah Cuman Susah Nyarinya Satu-satu Nah ini Salah satu jenis Yang kutemui Tuh Dia lucu ya Anteng Sangatnya Ini Seperti yang Kukatakan tadi Dia jantan Karena Bulu di Antenanya itu Tebel Dia Seperti yang Tangus atlas Untuk Membedakannya Itu bisa Melihat dari Antenanya Mungkin yang Betinanya bisa Lebih gede lagi Cuman Aku belum pernah Bertemu dengan Betinanya Jenis ini Dan ini Bagus banget Cantik banget Warnanya Seperti Kayu Dia bisa Berkamuflase Megang-ngat Kayak gini Juga itu Gampang Kita harus Sabar Harus Pakai perasaan Karena kita Kalau megangnya Salah-salah Pasti mereka Gak mau Sama kita Dan juga Ini Semakin malam Semakin banyak Hewan-hewannya Gak cuman Ngangat doang Tadi juga ada Nyambuk raksasa Banyak Sliweran Dimana-mana Terus ada Kayak Lalat buah Segala macam Banyak Teman-teman Disini Hewannya Gak cuman Ngangat Tapi Emang yang Paling banyak Ngangat Karena mereka Kan Hewan yang Paling Sering kita Jumpai Ketika malam Hari Teman-teman Kita lihat Besok pagi Ada Hewan apa aja Bakal Apakah Bakal Menemukan Banyak Hewan lagi Kita lihat Aja Karena ini Sekarang Hujan Dan Berkabut Jadi Percuma Kalau mau Mencari Hewan Sudah Ikutin aku Terus Teman-teman Nah ini Di pagi hari Kali ini Aku lagi bersama Dengan Anjing-anjing Liar Yang ada Di Daerah Apa Mana Ini Pangalengan Daerah Sini Dan Ini Aku Kasih makan Mereka Juga Ini Pake Ada Telor Sama Sosis Tadi Tuh Jadi kita Sarapannya Bareng Ini Pake Di piring Ada Telor Ini Tinggal Sisa-sisa Siapa Yang Mau Nah Anjing-anjingnya Tadi udah makan Banyak Tadi aku Kasih makan Banyak Aku Kakak Aku Sama Ibu Aku Sisi makan Mereka Pagi Teman-teman Tadi Setelah Aku Sarapan Sekarang Aku Mau Trekking Dulu Ya Ini Juga Penasaran Sih Trekking Disini Kayak Apa Yaudah Yuk Kita Lihat Aja Dan Aku Juga Pengen Sambil Cari Banyak Serangga Serangga Binatang Dan Lain Lain Wah Ada Apa Itu Teman-teman Lihat Apa Ini Wah Kita Mendapatkan Kaki Seribu Besar Ini Kaki Seribu Gunung Wah Keren 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 Bagus Teman Warna Merah Kaya Gini Kayaknya Dia Belum Terlalu Besar Besar Kalo Besar Warnanya Agak Hitam Wah Ini Keren 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 Cukup Besar Aku Kaget Tadi Dari Sana Lagi Jalan Kebetulan Keren Taruh Lagi Sip Kita Lepas Lagi asal jalan enggak tahu rombongan pada dimana enggak tahu udah jalan atau belum asal jalan lewat yang sini aja jadi enggak tahu ini bener atau enggak dan disini tuh ada kebun kopi sudah kebun sayur-sayuran juga banyak lah disini yang ditanam sebelum masuk ke tempat sini juga ada kebun jagung tapi kalau udah daerah sini kopi sama ini entah apa ini kayak sawi-sawi gitu di sini tuh kata bisa foto disini viewnya yang benar juga sama masnya kita lagi tracking ke arah klub ke mana Pak ke arah PLTA air terjun turun ceret turun ya pokoknya ke arah yang air-air ya Pak Aduh jalannya becek nih abis itu teman-teman soalnya tuh disana juga ada curug tuh ini banyak belalang teman-teman burung-burung para burung serkutut semua ada ya Pak ada-ada soalnya ini dekat alam sih iya masuk ke temuk poli rahatis Ini kalau cindik ini misalnya di daun gitu gak kak? Iya, yang bisa di cindik daun. Ini kan ada lubangnya bisa begini nih. Ini teman-teman, sarangnya mereka dipakai gini. Coba aku ketok ya. Puyuk banget. Ini antara polirastis device atau bekari ya, man-teman. Dan itu nih ada yang lagi bawa ke pom-pongnya tuh. Lihat, lucu banget kan. Ah, aku udah gigit. Oh, bukan makanannya tuh? Itu bukan, itu ke pom-pongnya. Nanti kalau ke pom-pongnya ini kebuka, dia jadi semut. Oke, yaudah yuk kita. Polirastis, aku penasaran banget. Karena ini semutnya langka, jadi aku penasaran. Coba tahu dapet. Aduh. Tadi aku nemu ratunya ada di sini. Ini nih, dapet. Ini nih, dapet. Apa yang mana? Ini. Ini beda sendiri. Ini teman-teman, teratu. Semut polirastis device. Tapi kayaknya kalau aku ambil, malah mati kalau loadingnya. Jadi kita lepas lagi aja ya. Ayo, turun. Nah, teman-teman tuh, tadi airnya tuh dari sana. Yang tempat, gede-gede. Bendungan atau, eh bukan, bukan. Maksudnya, danau atau apa. Dari sana, dari di sini. Ya, airnya lalu-lalu, turun lagi. Terus, tangan. Fakuransi yang lubah air. Bukan lubah air, maksudnya lubah tenaga air. Jadi tenaga listriknya tuh di sana. Ini VLTA Kelengan dari 1952. Dan, kuah banget ini, teman-teman. Dari Jaman, Janda. Ini sawi putih. Ini sama cabai. Oh, sawi putih. Oh, iya ini cabai. Ini sawi putih. Oh, ini kopi. Ini kopi. Ini pegangan, Dek. Tadi tuh sebenarnya aku mau ke Perkabunante. Tapi karena jalan udah becek banget, kemarin hujan, duras, gak berhenti-berhenti. Dan juga pas yang gak bagus. Jadi, kita memutuskan untuk gak lewat situ. Tadinya tuh pengen ke Perkabunante di sana. Dan kemungkinan besar, kata bapaknya juga sering ada kebombongan ngata takus atlas, teman-teman. Cuma kita gak bisa kesana karena terlalu becek ya, Pak. Iya, becek dan licin. Licin dan becek. Jadi, kita tadi jalan-jalan ke PLTA. Dan menemukan ada sebelum ke sini tuh ada kaki seribu, terus ada banyak belalang, ada apa lagi tuh? Semut. Banyak lah, teman-teman. Semut polirakis device. Teman-teman, nih, disini ada pohon kopi. Oh, boleh. Ah, ini. Ini aku juga udah, tadi udah dapet izin ya buat petiknya. Nih, teman-teman. Ini adalah buah kopi. Masih belum biji, ini apa ya? Masih buah. Kalau kayak gini bisa dimakan gak, Pak? Bisa, boleh. Kok bisa? Itu manis. Makanya luwakan. Jadi masalah itu kalau dipakai. Cuman gak boleh ditelan aja. Oh, cuman dihisap-hisap aja? Ayaman-teman, ini ada kopi yang sudah siap panen dan di sini tuh, di dekat kabin-kabin kita tuh ada perkebunan kopi, ya, Pak? Iya, bun kopi. Bun kopi. Luasnya berapa, Pak? Ini dari ujung atas sampai sini 16,8. 16,8? 16,8 hektare. Hektare, oh, gede banget ya, lumayan. Yang dipakai kevin itu 2,5. Dan kalau di sini ada perkebunan apa aja, Pak? Teh, kopi. Kopi, sayuran. Sayuran. Paling kebun sayuran. Yang paling di pengalengan itu, yang paling mencolok kopi ya, Pak? Kopi sama sayuran. Sayuran. Tapi jangan ditelen, deh, itunya, bijinya. Hektare, kalau itu mau ngambil aja, ngambil lagi. Percobaan. Apa nggak rasanya ya? Nggak terlalu manis sih, Pak? Iya, agak terlalu. Kecut. Tapi, enggak, enggak, bukan kecut apa ya? Enak. Enak. Yang di depan itu ada biji kuning depan gudang itu di atas. Aku pikir tuh yang beda tuh waktu pengolahannya tadi tuh bukannya, Pak? Pengolahan ada sih, fermentasinya banyak, macem-macem. Kayak luwak, terus kalau... Iya, kalau luwak, wine, natural, honey. Ada juga berapa jenis sih, kalau olahan. Itu tergantung fermentasi. Jadi rasanya beda-beda juga, deh. Bener. Aku juga kan... Kalau fermentasi itu. Lumayan suka kopi. Iya. Kalau honey, asam-asam main. Rasanya itu agak asam. Teman-teman, wanya aku kayaknya mau bawa sih. Lihat nih. Aku nemu kumbang. Dia ini kumbang hama ya. Karena dia memakan daun, ya. Daun kopi. Dan dia makannya gak cuma daun kopi, tapi dia mengeluarkan kayak... Ih, bener. Ini nih. Ini pertahanan dirinya kayak gini ya. Keluarin sairan yang bau. Gak terlalu bau. Cuman itu mungkin buat serangga bau. Dan ini keren banget. Mungkin aku mau bawa sih. Kita lepas aja ya. Kita lepas aja deh. Gak apa-apa. Kita lepas ya. Dadah. Dia makannya daun kopi. Yuk kita cari. Waduh. Tidak. 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 Terima kasih.